Sibolga adalah salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi oleh orang-orang. Dan kota Sibolga disebut dengan juga kota ikan. Kenapa disebut dengan kota ikan? Dikarenakan laut Sibolga sangat banyak menghasilkan di sektor perikanan ataupun hasil laut yang melimpah. Sibolga adalah salah satu kota media di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini terletak di pantai barat Pulau Sumatera, memujur sepanjang pantai dari utara ke selatan dan berada pada kawasan Teluk Tapian Nauli. Jaraknya kurang lebih 350 km dari kota Medan dengan waktu tempuh 8 jam. Kota Sibolga memiliki luas 10,77 km kuadrat. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Sibolga 2023, kota ini memiliki penduduk sebanyak 90.366 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 8.391 jiwa per km kuadrat. Alam di daerah ini sangat indah dan dapat menarik wisatawan untuk mengunjunginya. Seperti Pulau Kota Sibolga cukup banyak, diantaranya Pulau Poncan, Panjang, dan Sarudi. Termasuk juga Pulau Kalimantung, ataupun Pulau Marsala. Letak sebuah kota Sibolga yang berada di pesisir pantai semakin menambah pesona alam yang mempesona. Itu sebabnya kota Sibolga mendapat julukan yaitu pintu gerbang kegiatan, ekspor, dan impor berbagai komoditas. Kota Sibolga memiliki biodiversitas yang sangat ragam dan indah yaitu ikan, terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan sebagainya. Kota Sibolga memiliki usaha perikanan yang cukup besar dibandingkan dengan kota-kota yang ada di pantai barat Sumatera. Banyak pengusaha-pengusaha perikanan telah berperan aktif dalam memajukan perikanan, baik yang bersifat dalam negeri maupun luar negeri. Biodiversitas terumbu karang di Laut Sibolga memiliki nilai ekonomi yang digunakan sebagai pengembangan berbagai sektor seperti sektor pariwisata dan perikanan. Kota Sibolga merupakan sebuah kota kecil di pesisir pantai barat Sumatera yang memiliki potensi besar di bidang perikanan. Secara umum, perekonomian kota Sibolga masih ditopang dari sektor pertanian 28,58% yang sudah termasuk subsektor perikanan. Perdagangan, hotel, dan retoran sebesar 14,42%. Besarnya kontribusi sektor ini dapat dijadikan dasar untuk pembangunan kota yang harus didukung dengan fasilitas yang ada. Kekayaan biodiversitas yang dimiliki Laut Sibolga Nah, salah satunya hasil dari tangkapan ataupun sektor peringatan dijual di dalam pasar, yaitu pasar ikan, dan juga dibagikan kepada masyarakat. Sekitar, untuk diperjual belikan dan dikonsumsi. Pelabuhan yang berada di kota Sibolga, Sumatera Utara, Pelabuhan ini memiliki dirembaga multi-purpose dengan panjang keseluruhan mencapai 153 meter dan lebar 31,5 meter dengan panjang tambatan 405 meter dan luas 400 meter persegi. Pelabuhan Sibolga dapat disandari oleh 4 kapal besar hingga berukuran 6.000 jiti. Perkuatan Trastery dan Breasting Topping Untuk menunjang kualitas dan kecepatan pelayanan bongkar muat dan kegiatan ekspor dan impor, Pelabuhan Sibolga didukung peralatan bongkar muat berupa peralatan fix, fix cream, berkapasitas 40 ton. Selain itu, terminal penumpang pelabuhan ini juga ditata menjadi dua lantai dan dilengkapi dengan rooftop seluas 2.786 meter persegi. Terminal ini dapat menampung hingga 500 penumpang. Saya, Safi Isregat, siap mengikuti Sekolah Duta Maritim Indonesia 2023. Saya, penguda, saya maritim. Laut berkata, jaga dan lindungi saya. Maka saya akan memberikan hasil ekonomi yang besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!